Intro Kasus pencurian dengan modus menyamar menjadi pembeli terjadi di sebuah toko klontol di Banjar, Paskan, Desa Kabupaten Kediri, Kabupaten Tabanan, Bali, Senin 19 Februari 2024. Akibat pencurian ini, Gusti Ayu Tegalaseh, 59 tahun, pemilik toko mengalami kerugian sekitar 7,9 juta rupiah. Kapolsek Kediri Kompol Nilo Komang Sri Subakti mengatakan, pelaku pencurian yang masih dalam penyelidikan ini membawa kabur beberapa slop rokok dan beberapa barang lainnya. Ada pun kronologi kejadian disebutkan Subakti pada Senin Siang saksi Gusti Ayu Vika bersama dengan korban sedang menjaga toko klontong tersebut. Saat itu, datanglah seorang laki-laki yang masih menggunakan helm dan jaket masuk ke toko. Awalnya lelaki tersebut membeli beberapa bungkus kopi dan gelas plastik. Namun setelah membayar belanjaannya, pelaku membeli setengah dus air mineral kemasan botol 1.500 ml. Setelah itu, laki-laki tersebut menanyakan rokok dalam bentuk slop dan menanyakan keberadaan ibu saksi. Karena saksi mengira laki-laki tersebut kenal dengan ibunya sehingga ia meladeninya. Awalnya saksi mau memberikan kantong plastik untuk tempat rokok, namun laki-laki tersebut menolak dan meminta agar dicarikan kardus aqua yang lain. Setelah mendapatkan kardus, saksi menaruh rokok yang dibeli oleh laki-laki tersebut ke dalam kardus. Saat saksi mencatat nota pembelian, laki-laki tersebut pergi membawa kardus berisi rokok tersebut. Kemudian saksi melihat keluar toko dan laki-laki tersebut sudah tidak ada. Karena ditunggu beberapa saat, ternyata pelaku tidak kembali. Akhirnya korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek ke diri. Sampai saat ini pelaku masih dalam penyelidikan. Tim Bali Express melaporkan.